foodies ada satu makanan khas indonesia yang gak boleh ketinggalan nih kalau lagi kita makan berat gak bikin kenyang teksturnya garing dan murah banget harganya raja maksimal eits 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 tau dong apa aja bener banget sih krio kerupuk hahaha makannya emang gampang tapi foodies tahu nggak cara bikinnya ada si kembar yang penasaran juga cara bikin kerupuk kebanggaan warga plus 62 kita lihat ya wah enak juga nina kelosa dewa bisa ngintipin cara bikin kerupuk koi kita ikutannya sama mereka foodies ke pabrik kerupuk ikan air najaya di pancoran Jakarta Selatan prosesnya udah banyak memakai mesin nih foodies jadi lebih cepat dan juga bersih ya pertama panaskan tepung aici air garam dan ikan kedalam wajan yang besar hingga tercampur rata lanjut deh dioleni dengan mesin ini baru abis itu masuk ke tahap pencetakan Halo foodies nah tadi kan kita udah cobain kerupuknya sekarang kita bakal lihat cara pencetakannya gimana ya lihat yuk gemes ya foodies lihatin kerupuk ini dicetak pakai mesin bayangin deh ketika dulu belum ada mesin capek banget kan mesti bikin satu-satu hahaha ini nih kenapa kerupuk putih ini disebut juga kerupuk putih karena bentuknya yang keriting menyerupai mie nah ini tuh harus cepat karena kalau lambat dia bakal tiban sama mesinnya sendiri maklumlah kita kasih mesti kelihatan spelek mesti gesit untuk bersihin sisa adonannya dan angkat kerupuknya salah-salah nanti bisa rustak deh tuh selesai dicetak kerupuk kuyel lanjut dikukus ya foodies butuh waktu sekitar 15 menit sampai kerupuknya matang nah selesai juga akhirnya kita udah masukin tapi kita harus full ini dulu baru kita bisa memulai proses ovennya dan ini makan waktu satu hari ini belum selesai ya setelah di oven kerupuk dilepas satu persatu dan lanjut disangrai ini biar benar-benar kering dan gak ada lagi kandungan airnya nah kalau tiga jam kerupuk bisa dikeluarkan dari mesin sangrai dan masuk ke tahap terakhir nih foodies wajan buat gorengnya super gedah ini biar bisa muat banyak kerupuk menggoreng kerupuk emang baiknya pakai penggorengan yang cekung dengan minyak yang banyak yang foodies biar kerupuknya tuh mekarnya sempurna Pak Pak ini digorengnya berapa lama Pak di samping situ Pak Oh cepet berarti ya nah biar nggak bantet gorengnya dua kali ya wajan pertama dengan api kecil supaya kerupuknya mekar terus di wajan kedua baru pakai api besar biar kerupuknya mengembang maksimal lihat deh foodies saking banyaknya kerupuk yang digoreng alat buat tirisan minyaknya tuh juga besar ya bisa kali nih buat nyaruk ikan di sungai hahaha ini diangkatnya cepet-cepet foodies kalau nggak bisa gosong judulnya sih cuman menggoreng tapi kalau nggak ahli bisa-bisa gosong semua nanti kerupuknya sip kerupuknya udah pada mateng wanginya udah enak banget nih foodies nih foodies kita kaburin daun bawangnya harus rata ya Nah aku baru tahu nih terakhirnya ternyata harus dikasih daun bawang dulu baru tahu juga ya foodies kalau ngasih daun bawangnya justru pas kerupuknya udah mateng ini tujuannya biar rasa dan wanginya itu tetap kuat sampai ke itu pembeli membangun untuk kerupuk pengangkap makanan kalau misalnya kamu makan tanpa kerupuk pasti ada yang kurang asalnya pagi makanan kuat-kuat gitu nah ini kurang banget ini udah the best nih bener banget nggak abdul deh rasanya makan tanpa ditemani kerupuk kering kurang gitu ya eh kalau nggak ada suara krus-krus gitu saat makan hahaha kayaknya belum nikmat makan receh menu receh tapi rasanya receh kemudian merendahkan